Gak ada mazhab yang 4, solatnya 8, 11 itu gak ada Semua mazhab, ibtifak semua Dan itu ijma' paling besar dalam sejarah sahabat nabi Bahkan sejarah umat islam Disebut itu ijma' Qawli wa fi'li wa sukuti Tiga ijma' Jadi ijma' itu ada tiga Dan itu gabung semua di solat tarawih 20 rukah Allahi wa barakatuhu Alhamdulillah 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 Ashaidu anna Ilaha illallah Ashaidu anna Muhammad an'amduhu Rasuluh Allahumma salli Yusallim ubarik Ala nabi na Muhammad Wala alihi wa ashabihi Wala baytihi Wadzuru di jema'ina Ma'an Baik, sejauh ini kita mengkaji kitab-kitab Ahlu Sunnah Fikih ya, ini pertanyaan Fikih Persoalan Tarawih Belum pernah muncul Kecenderungan sholat derapan rokaat Sampai datang Pengarang kitab Subul Salah Lalu Al-Mubarak Furi, belakangan Pengarang kitab Subul Salah bukanlah Ahlu Sunnah murni Dia bercampur dengan si Syiah Zaidiyah Diajarkan di pesantren-pesantren Katanya antum anti-Syiah, ya kitabnya diajarkan Berarti gak paham Syiah Dulu saya dibentak guru saya Pak, untuk Beresin dulu baca kitab Ahlu Sunnahnya, baru pindah ke kitab Syiah Habis baca, beli kitab Syaukani Son'ani, dia tegur sama Maulana Syekh Khasad itu Apa kata beliau? Eh, inti apa-apaan? Hal ikhtetam tabi Sahil Bukhari Eh, kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh Syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah di terjemah Dan ajibnya yang terjemah bukan Aswaja Yang terjemah, teman-teman Salafi Itu yang berkah buat kita Ya, antum gak perlu capai-capai terjemah kan Ya, saya gak tau kalau di dalamnya ada pengurangan penambahan Kan belum ngecek, saya gak baca terjemahannya Pak Gak ketemu Coba antum kalau ketemu Kalau ketemu hadis, pasti hadis palsu Bahwa Nabi sholat 8 rokaat Di bulan Ramadan Gak ketemu Itu kalau secara fikir Fikir kan begitu gayanya Kasar Pak Ya, bahasanya begitu Gak ada, yaudah selesai Makanya sampai hari ini Yang bertahan di haramain Makkah dan Madinah Cuma 20 rokaat Itulah amal Sayyidina Umar Di zaman Amirul Muminin Umar bin Abdul Aziz Dia tambah Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Imam Malik dulu 30-an 36 Ini menunjukkan bahwa Tidak ada angka pasti Batasan dari Tarawe Jadi sebenarnya boleh gak 8 Boleh aja Cuma masalahnya Ahlu Sunnah gak ada yang begitu aslinya Setelah nyusup Zaidia Kemudian kelompok-kelompok Asariah yang bergabung Macem-macem Gak jelas mazhabnya Mazhab gaduh-gaduh Muncullah sholat 8 rokaat 11 rokaat itu Dan yang paling aneh Sheikh Albani Rahmatullahi Ini kita masih doain dia loh Tanda kalau kita gak benci dia Apa katanya? Dalil sholat Tarawih itu Adalah Nabi Kata Sayyidah Aisyah Sholat malam Ramadan Itu sebelas rokaat Begitu juga di luar Ramadan Hadisnya kan sahih Ini kita pernah bahas Dua tahun yang lalu Is-Ihda Aisyah Rakaat Sebelas rokaat Yang nama Nabi Tidak tambah di Ramadan Tidak tambah di luar Ramadan Itu sholat apa ayo? Ada gak sholat Tarawih Di luar Ramadan? Jadi dalilnya dia Itu bukanlah dalil dia Dalil dia bukan untuk memperkuat dia Justru untuk meruntuhkan Apa yang dia sedang bangun Dan yang paling lucu Syekhal Bani mengatakan Bid'ah sholat Tarawih Lebih dari sebelas Bid'ahnya itu parah Ya Baginda itu bid'ah yang besar Padahal dalil yang dia pakai apa? Hadis sholat Sholat apa yang sebelas rokaat Di luar Ramadan? Ada gak Tarawih bulan ini? Gak ada Nabi sholat Sholat malam sebelas rokaat Di bulan Ramadan Di luar bulan Ramadan Itu sholat apa? Sholat mitir Saya jawabnya pakai hadis-hadis aja ya Nah kalau pakai fikih nanti jadi keras lagi Nah ini hitam putihnya disini Aisyah melihat Itu dimana beliau sholat? Di rumah atau di masjid? Yang sebelah situ? Di rumah Berarti bukan sholat Tarawih yang dimaksud Itu Jadi udah Dadaif Dalilnya sahih Pendalilannya yang tidak sahih Dan banyak terjadi Ya Jadi siapa imamnya? Imam Son'ani Ya Terus Muncul Sheikh Mubarak Furi Dari India Ini kelompok Asyariah namanya Kelompok Asyariah itu Salafi tidak Hanafi tidak Jadi gaduh-gaduh Tapi bersanat Kelompok Asyariah ini namanya Sheikh Mubarak Furi Pensyarah Sunan Tirmizi Dia kemudian Taklit kepada Son'ani Albani ambil Ide itu Dan dia kemudian Cari pendalil Dalil yang menurut dia Sohe Dalilnya Sohe Pemahaman dia Terhadap dalil tidak Sohe Wajar Karena Sheikh Albani Tidak talaki usul fikih Kepada ulama usul fikih Maka ketika dia beristidhal Tidhal 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 Itu pendalilannya Tidhal Dalilnya Sohe Jadi Pemahaman terhadap Dalil Beda dengan Dalil Ada Bang 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 Dia pakai Cadar Tidhal 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 Bisa paham Antum baca Quran Saya baca Quran Quran Sohe Tidhal Di atasnya Sohe Tapi Pemahaman kita Bisa beda Tidhal Bisa beda Ketika Berbeda Itu yang Salah Kita Pekurannya Kita yang Salah Jadi mereka Ngotot Ini dalilnya Kita ketawa Dan dulu Guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaakub Mengkritisi Majlis Tarjih Muhammadiyah Waktu itu Saya minta izin Mau gabung ke Muhammadiyah Gak jadi Tapi tetap Sempat ikut Aktivitas Tarjih Karena Ridho Allah Kan salah satunya Di ridho guru Karena beliau Sepertinya Tidak ridho Beliau gak bilang Gak ridho Cuma bilang Kalau kamu masuk Kelompok apa aja Liran apa aja Masa apa aja Jangan cari panggung Jangan cari jabatan Waduh Kayaknya Kalam beliau ini Gak ridho Ya sudah Saya stop Gak masuk apa aja Gak masuk NU Gak masuk Muhammadiyah Pak sekarang Kita masuk Ahlu sunnah Ternyata lebih enak Begini Sehingga kita Faham Saudara kita Di Muhammadiyah Saudara kita Di NU Jadi gak ada Persoalan Kira-kira Gimana Pak Masih mau buat 11 Atau 20 Beneran nih Ini secara fikih Saya belum ngomong Secara kolbu Secara kolbu Nanti banyak Ruksohnya Secara fikih Ini mainannya Begitu Gak ada Antum Mau kemana aja Ulama itu Ya 20 20 itu Dikit 20 itu Dikit Apalagi Kalau disini Paling cuma pakai Alhamdulillah Enak itu Bisa ngebut-ngebut Kita Ngebutnya kan Sesuai dengan Ahli Makharijul Luruf Jadi ngebutnya Itu enak Ngebutnya Orang punya Sim Sopir Medan Ini ada Sopir Medan nih Sopir ke sorga Katanya Enak Enak Ada orang pelan Tapi bikin kesel Sama Begitu juga Mimpin sholat Mirip-mirip Begitu Bedanya nih Sopir ke Allah Gitu Ya Sa'ikil Allah Secara fikih Gimana Masih mau 11 Ini secara fikih Katanya Mazhab syafi'i Bohong kalian Saya gak percaya Syafi'i ngomong doang Berbuih Kita syafi'i Letak Syafi'i Syafi'i apaan Diajak Sholat 20 Juga mau Gak ada Mazhab Gak ada Mazhab yang 4 Sholatnya 8 11 Gak ada Semua Mazhab Ibtifak Semua Dan itu Ijma' Paling besar Dalam sejarah Sahabat Nabi Bahkan sejarah Umat Islam Disebut itu Ijma' Qawli Wafi'li Wasukuti Tiga Ijma' Jadi Ijma' Itu ada tiga Dan itu gabung Semua di Sholat Tarawih 20 Rokah Ini yang mau Dihantam Masih Al-Bani Ya sama Kayak kita Menghancurin Gunung Pake Palu Itu yang Dia lakukan Dari bukunya Tentang Sholat Tarawih Jadi Kalau mau Sholat Tarawih 20 Masebelas Bukan kata Jamaah Kata Ulama Gimana Jamaah Kita 11 Sampai 20 Jamaah Kan Pemalas Yang bilinya 11 Kalau Ulama Jawabnya Kalau Ulama Yang dia Kenal Allah Takut Kepada Allah Dia Tidak Alah Selera Jamaah Seleranya Selera Allah Rasulullah Ilmunya Kan Begitu Loh Ustaz Ini kok Jadi Saklok Kan Ini Perbedaan Kita Sudah Jelasin Tidak Ada Mazhab Fiki Yang Empat Ngomong Begitu Itu Di luar Fiki Yang Empat Mazhab Zaidiyah Emang Alusunah Kan Tidak Asariah Asariah Itu Tidak Terikat Dengan Mazhab Mana Dia Itu Kelompok Asariah Itu Muncul Di India Pakistan Bangladesh Bersamaan Dengan Munculnya Jemaah Tabligh Di sana Itu Bareng Di Indonesia Muncul NU Muhammadiyah NU Menyatakan Bermazhab Empat Faktanya Cuma Satu Syafi'i Coba Enggak Kunut Di Masjid NU Bisa Enggak Diundang Lagi Ustaz Alnov Itu Cuma AD ART Sama Kayak PRT Di kita Persatuan Terlebih Islam Kalau Di PRT Hitam Putih Kita Masjab Syafi'i Syafi'i Satu Al-Wasiliyah Juga Sama Dayah Dayah Di Aceh PRT Juga Kebanyakan Sama Satu Saya Teringat Kalam Guru Saya Apa Kata Beliau Masih Hidup Sekarang Kamu Kalau Bahas Satu Masjab Saja Akan Menemukan Semua Masjab Di Dalamnya Jadi Di Masjab Syafi'i Itu ada Masjab Tidak Berkunut Ada Masjab Kita Kan Kira Kalau Solat Tashahud Akhir Kakinya Harus Kayak Bapak Ini 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 Cuma Salah Satu Yang Sempurna Boleh Begitu Duduk Iftiros Boleh Boleh Kunut Boleh Kunut Juga Karena Kunut Itu Doa Diri Lama Lama Pas Ruku Pas Etidal Itu Sudah Kunut Ada Kalam Begitu Di Masjab Syafi'i Ada Yang Menyentuh Perempuan Tidak Batal Imam Romli Tapi Kan Tidak Dianggap Sebagai Perwakilan Masjab Syafi'i Tapi Tidak Ada Di Masjab Syafi'i Masjab Hanafi'i Masjab Maliki Masjab Mana Mana Bahkan Masjab Hanbali Itu Tidak Nyebutkan Solat 11 Rukaat Taraweh Tidak Ada Itu Secara Fikih Mau secara Kolbu Jadi Ada Seorang Imam Ditanya Atau Muridnya Lebih Afdol Solat Pemaca Quran Atau Zikir Tuan Syekh Jawaban Beliau Apa Yang Afdol Itu Amal Apa Saja Yang Kolmumu Hatimu Terkoneksi Dengan Allah Maka Itu Yang Afdol Ini Secara Hakikat Ini Mulai Senyum Kita Solat 20 Rukaat Kolbu Tidak Nyambung Solat 11 Saya Tidak Yakin Juga Tidak Nyambung Mending 20 Ruka Tapi Seandainya Dengan Solat Rukaat Ada Semangat Yang Muncul Secara Ilmu Hakikat Boleh Tapi Secara Fikih Tidak 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 Boleh Tidak Saya Solat 11 Boleh Boleh Aja Yang Aneh Kan Dulu 4 4 3 Itu Aneh Itu Gaya Solat Baru Gaya Solat Baru Pak Nabi Mengatakan Solat Malam Ya 2 2 Nabi Kalau Wittir Itu Lebih Banyak 2 Plus 1 Kita Kan Pengen Ngebut Yang Cepat Ustaz Ustaz Mau Menyenangkan Hati Jamah Bukan Membuat Allah Ridho Akhirnya Begitu Gitu Aja Tiap Hari Dan Mohon Maaf Para Pengurus Dimana Saja Terutama Yang Ada Disini Kalau Mau Memutuskan Sesuatu Musyawarahnya Bukan Ama Jamaah Nanya Hukumnya Mas Siapa Ama Ulama Nanti Ke Jamaah Namanya Sosialisasi Jamaah Ikut Ulama Jangan Ulama Ikut Ustaz Gimana Jamaah Kita 11 P20 Kata Orang Betawi Pret Gak Ada Begitu Kalau Antum Tetap Berpegang Teguh Dengan Model Begitu Tanggung jawab Aja Nanti Dihadapan Allah Jadi Berdalil Dengan Selera Ya Ya kan Jangan Sampai Kita Masuk Ke Ayat Itu Apakah Engkau Lihat Orang Menjadikan Ilahnya Tuhannya Adalah Hawanya Jangan Sampai Sholat Pakai Nafsu Nafsu Kita Lagi Pengennya Sebelas Saja Sama Yang Bikin 20 Juga Jangan Nafsu Kita Syafi'i Harus 20 Mau Yang Sebelas Apa Sikut Nafsu Juga Enggak Gak 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 Kalau Begini Jamaah Mau Bilang Apa Antum Tanggung jawab Yang Bilang Sebelas Kita Sebelas Ustaz Ustaz Belum Lahir Udah Sebelas Gitu Duh emang Kapan Dia lahir Kapan Kita Lahir Jadi Dulu Saya Dibentak Seseorang Begitu Kamu Belum Lahir Saya Belum Lahir Udah Sebelas Ya Saya Tanya Bapak Lahir Dimana Dimana Bapak Lahir Di Kolong Jembatan Kali Jadi Yang Dia Lihat Itu Dijadikan Dalil Mana Ada Begitu Dalam Berdalil Dalam Hukum Islam Dalil Itu Quran Sunnah Ijma Qiyas Uruf Masalah Kaul Sohabi Istihsa Itu yang Dalil Gak Ada Dalil Kamu Belum Lahir Udah Begitu Gak Ada Itu Dalil Dengkul Ngotot Ngototan Gitu Pak Gimana Mantap Nih 20 Antum Bayangin Lutut Justru Tubuh Ini Girang Di bawah Sujud Itu Dia Girang Napsu Aja Enggak Girang Napsu Makanya Kalau Mau Sholatnya Bener Jangan Makan Nasi Banyak Banyak Waktu Berbuka Dikit Makan Dikit Nanti Makan Banyaknya Setelah Pulang Mau Enggak Mau Bener Ya Baru Kuat Kami Dulu Latihan 40 hari Makan Cuma Kurma Kadang Kadang Pisah Dan itu Badan Terasa Masya Allah Nikmat Nikmat Sekali Dan saya Merasa 20 itu Dikit Dikit Bapak Ya Mulai Malam Ini Coba Latihan Sholat Witir 11 Rokat Tiap Malam Sebelum Tidur Atau Sebelum Subuh Latihan Kalau Antum Tiap Malam Sholat Witir Kan Aks Bertiga Malam Terakhir Itu Mulai Jam Setengah Dua Lebih Kurang Tiap Malam Kita Sholat Pasti Dapat Little Qadar Nanti Pasti Dapat Karena Dia Bukan Hamba Little Qadar Tapi Hamba Allah Al-Qadir Dia Sholat Aja Mau Little Qadar Dia Sholat Mau Little Qadar Dia Sholat Gitu Pak Ya Wah Kayaknya Bully Ntar Ayo Apalagi Assalam Warah Sholat Itu Wajib Jadi Sebenarnya Tumak Ninah Itu Artinya Bukan Gerakan Yang Tenang Tumak Ninah Itu Ketenangan Di Hati Itu Bagi Saya Rukun Jadi Kalau Kita Baca Matan Takrib Itu Rukun Lebih Dari Tiga Belas Tiga Belas Kan Setelah Di Ruksoh Buat Kita Kita Ya Oleh Ulama Mutakhirin Ya Jadinya Tiga Belas Itu Ada Nama Itu Mak Ninah Ketenangan Itu Muncul Kalau Nggak Ada Was-was Maka Secara Hukum Zahir Mesti Kita Rapat Tapi Karena Ada Was-was Virus Daripada Sholat Kemudian Nggak ingat Allah Ingat Kaki Mulu Kalau Dulu Orang Ngejar Ngejar Kaki Pak Dikorban Semuanya Yang Senyum Korban Sekarang Orang Pada Menyahu Dari Kaki Dia Dia Juga Orangnya Ini Gimana Ad Darurat Itu Dalil Paling Memungkas Karena Darurat Boleh Nah Itu Versi MUI Ulama Kalau Versi Saya Sederhana Versinya Sederhana Rapat Saf Itu Rukun Atau Sunat Masuk Nggak Ke Rukun Nggak Masuk Maka Sawu Sufuku Wa Tadilu Fa Inna Taswi Atas Sufuf Mintama Mis Salah Rapatkan Saf Luruskan Karena Itu Bagian Dari Kesempurnaan Berarti Bukan Dari Kewajiban Disitulah Ulama Kita Kemudian Membolehkan Merapatkan Jika Di Musim Zona Merah Ini Pekan Baru Ini Zona Apa Zona Gaduh Gado Pelangi Ini Disini Kuning Ijo Ntar Di Luar Merah Gitu Jadi Nggak Usah Khawatir Bapak Kalau Masuk Masjid Yang Begitu Nggak Usah Mencari Kaki Orang Nanti Begini Pak Solat Kakinya Kasihan Dulu Sudah Kasian Ya Fadal Ada Lagi Ya Fadal Takdir 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 Pakai Hadis Muslim Bukhari Itu Ada Di Arbaid Juga Jadi Nabi Bersabda Demi Allah Yang Tiada Yang Disembah Selainnya Kamu Ini Ada Yang Soleh Seperti Alih Surga Antara Dia Dan Surga Cuma Satu Jengkal Tapi Ketentuan Terlah Dekhulu Tertulis Lalu Dia Beramal Dengan Amal Alih Neraka Dan Mati Dalam Keadaan Itu Mati Masuk Neraka Hadis Ini Ditentang Oleh Kelompok Mu'at Hazilah Itu Sebabnya Mereka Tidak Percaya Kepada Rukun Kenam Takdir Baik Dan Buruk Takdir Ini Ini Kan Allah Menyuruh Nulisnya Ke Siapa Ke Al-Qalam Apa Kata Nabi Awalu Maha Kalak Allah Al-Qalam Yang Pertama Allah Ciptakan Di Bawah Aras Maksudnya Itu Adalah Al-Qalam Kolam Bukan Kolam Bahasa Minang Pak Kolam Bahasa Minang Apa Bukan Kolam Bahasa Minang Gelap Kolam Ada Lagi Ya 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 Bukan Itu Al-Qalam Ini Nanya Jadi Di Riwayat Itu Disebutkan Uktubi Nulislah Wai Kolam Lalu Dia Nanya Saya Nulis Apa Ya Allah Mesti Nanya Jadi Maka Allah Maka Bismillah 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 Dia Bertanya Begitu Menurut Ulama-ulama Ahli Kolbu Ahli Hakikat Itu Pertanyaannya Membuat Dia punya Dua Cabang Di Kepalanya Satu Cabang Baik Satu Cabang Buruk Kalau Alam Itu Penjelasan Ilmu Hakikat Tapi Saya Tidak Ketemu Riwayat Maka Ketika Takdir Ditulis Itu Sudah Ada Dua Pasang Satu Baik Satu Buruk Lalu Manusia Diberikan Satu Cip Di Dalam Dirinya Bernama Kasab Dalilnya Apa Laha Makasabat Wa Alayha Maktasabat Itu Dalilnya Itu Sebabnya Imam Muna Abul Hassan Al-Ash'ari Menyebut Inilah Kesadaran Hakiki Manusia Memilih Tapi Memilih Dalam Bahasa Imam Maturidi Disebut Ikhtiar Oleh Imam Ash'ari Disebut Kasap Barangnya Sama Istilahnya Yang Beda Kasap 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 Itu Usaha Saya Minum Air Di Depan Ini Ternyata Khamar Saya Nggak Tahu Berarti Saya Nggak Ada Kasap Makanya Orang Jahil Orang Yang Nggak Ngerti Itu Nggak Kena Hukum Karena Dia Nggak Punya Kasap Sekarang Saya Tahu Nih Di Depan Ada Khamar Saya Minum Baru Kena Laham Kasabat Wa Alayha Ini Alayhanya Maka Dia harus Tanggungjawab Terhadap Apa yang Dia Usahakan Gitu Dan Yang jarang Dibahas Orang Takdir Itu Kesifat Allah Sifat Mana Wujud Kidam Bako Atau Yang Kemana Ilmun Hayat Orang Jarang Bahas Jadi Ternyata Takdir Itu Adalah Buah Daripada Kudroh Dan Irodah Dua Apa Berarti Kudroh Kudroh Irodat Itu Orang Kita Nyebutnya Kudroh Kekuasaan Allah Irodah Kehenda Allah Kudroh Irodah Allah Ini Berlaku Secara Umum Tapi Al-Qalam Dimana Al-Qalam Itu Kan Di Sidratul Muntaha Di Atas Sidratul Muntaha Takdir Nggak Berlaku Kudroh Irodah Allah Itu Berlakunya Kebawah Di Atas Itu Bernama Arash Sum'ar Rahman Al-Arfistawa Ini Yang Disebut Sifat Jais Allah Sifat Jais Adalah Sifat Rahman Sifat Rahman Jadi Allah Itu Punya Sifat Yang Bukan Kudroh Bukan Irodah Kalau Pakai Kudroh Irodah Orang Milih Yang Baik Dia Jadi Baik Orang Milih Buruk Dia Jadi Buruk Tapi Kalau Pakai Rahman Allah Itu Tadi Yang Ridah Jadi Kita Ngaji 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 Takdir Ngaji Yang Di Atasnya Takdir Tidak Berlaku Takdir Di Situ Inilah Yang Disebut Dalam Hadis Imam Ahmad Hadisnya Sahih Bahwa Bawa Al-Mutahab Orang-Orang Yang Cinta Kepadaku Itu Yang Bituhul Ambiya Wasyuhada Para Nabi Para Wali Para Syuhada Itu Pada Iri Karena Allah Spesial Kan Mereka Itu Nanti Jadi Mereka Kalau Kita Ini Cuma Kekudro Irodah Yang Kita Cari Pahala Hindari Dosa Sorga Hindari Raka Tapi Kalau Bap Ridah Enggak Sampai Muncul Kalam Ulama Para Pecinta Apa Kata Mereka Ya Rob Seandainya Engkau Lemparkan Aku Ke Neraka Enggak Apa Yang Mending Kau Ridah Emang Ada Orang Yang Diridahi Lalu Disiksa Dengar Kan Gak Ada Itulah Bermaja Manjanya Ulama Ulama Itu Malu Minta Surga Kalau Nabi Enggak Ngajarin Minta Surga Mereka Enggak Minta Surga Kalau Allah Enggak Bilang Kalau Enggak Ada Ayat Ini Itu Para Ulama Malu Minta Surga Kenapa Udah Ridah Allah Pasti Ngasih Yang Baik Orang Tua Sama Anak Pasti Ngasih Yang Baik Nggak Ada Orang Tua Marah Pergi Kalian Suka Kalian Kalau Nanti Nggak Balik Balik Anak Dicari Bener Allah Itu Kalau Sudah Sayang Kita Kita Mau Terjebak Dalam Kegelapan Masyiat Apapun Kekufuran Apapun Pasti Diselamatkan Pasti Diselamatkan Itulah Namanya Roja Harap Apalagi Zaman Zaman Begini Di Kajian Harap Harap Harus Dimunculkan Orang Banyak Putus Asa Karena Corona Ini Padahal Corona Nggak Corona Sama Sama Di Hati Yang Harus Sama Dunia Ini Emang Begini Ibnu Ibn Toillah Itu Marah Muridnya Muridnya Ngeluh Kok Perjuangan Kita Begini Tuan Sih Kok Dunia Begini Apa Kata Beliau Kalau Nggak Dunia Yang Nggak Begini Kalau Nggak Dunia Yang Nggak Ada Masalah Kalau Nggak Dunia Nggak Akan Ada Pergesekan Antara Ulama Ulama Ustaz Ustaz Teman Dengan Teman Mursyid Dengan Mursyid Nggak Kan Ada Ini Dunia Jadi Siapa Yang Mencari Kehidupan Damai Sentosa Abadi Selama Lamanya Di Dunia Itu Ngayal Namanya Omnia Tulul Amal Lama Lama Jadi Tolol Amal Gitu Ya Jadi Minta Ridonya Nanti Takdirnya Apa Karena Takdir Itu Ada Limit Baik Huruk Kalau Ridol Nggak Ada Limit Ada Orang Yang Bunuh 99 Tambah 100 Yang Terakhir Ulama Yang Dibunuh Allah Selamatin Itu Pakai Ridol Pakai Ridol Ini Yang Disebut Hak Jais Allah Belajar Sifat 20 Orang Fokus Di Sifat Yang 20 Lupa Dengan Sifat 21 Jais Oh Jais Itu Nanti Bisa Hujan Bisa Enggak Itu Mal Kudro Irodah Itu Salah Contohnya Itu Keliru Tapi Di Kitab Kitab Ketulisnya Begitu Ya Wajar Karena Kemampuan Ulama Ini Kan Juga Beda Masing 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 Mereka Ini Yang Jais Jadi Jais Itu Adalah Rahmaniyatuh Lati La Hadda Laha Kasih Sayang Allah Yang Tiada Batas Nah Ini Yang Mau Kita Harap Yang Ini Pak Tapi Kalau Bermakrifat Kepada Allah Ya Mulainya Dari Sifat 20 Biar Rasa Ya Jadi Kenapa Orang Sudah Belajar Sifat 20 Masih Kaku Ya Karena Gak Faham Sifat Jais Yang 21 Coba Ayo Melihat Datang Ke Beberapa Besantren Itu Ada Kiai Ngajar Sifat 20 Kaku Ganas Ganas Gitu Pernah Ketemu Atau Gak Pernah Belajar Jadi Gak Ketemu Kayaknya Yang Kedua Si Ya Lanjut Apalagi Terakhir Nggak Udah Ya Kita Majelis Suhaib Bukhari Majelis Sunal Mustawah Jadi Bapak Surah Makan Allah Kita Hidup Disini Di dunia Ya Begini Semoga Ridha Itu Muncul Dalam Kolbu Dan Allah Ridha Kepada Kita Masjid Ini Dijain Pandang Oleh Allah Sebagai Salah Masjid Yang Menjadi Benteng Akidah Ahlu Sunnah